Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mempunyai edisi kemakam Simbah Kulhu yang ada di desa kauman Hai payaman secang ini udah di komplek pemakaman umum teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum ini makam-makam sepuh-sepuh area sini saya baru pertama kali ini kemakam Simbah Kulhu tadi saya sudah minta izin kepada juru perawat makam sini motor saya udah taruh sini nah ini teman-teman ini makamnya ada lambang Ulan Tumanggal bismillahirrohim Assalamualaikum Ya Walaikum Assalamualaikum Assalamualaikum ini makamnya Simbah Kulhu Simbah Kiai Muhammad Soleh ini ada hasil dan ini makam Kanjeng Raden Tumenggung Setiwonegoro dan ini cerah singkat Kanjeng Raden Tumenggung Setiwonegoro ini berarti Kanjeng Raden Tumenggung Setiwonegoro itu Bupati Wonosobo pertama ketika Perang Jawa meletus yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro Wonosobo menjadi salah satu basis kekuatan utama Laskar Pangeran Diponegoro dengan kondisi alam yang berbukit-bukit dan masih banyak hutan belantara membuat Senopati-Senopati Pangeran Diponegoro memilih Wonosobo untuk menyusun kekuatan dan mengatur strategi perang diantaranya adalah KRT Wiroduto yang mendirikan kadipaten di Kalilusi Sapuran KRT Selomanik yang mendirikan kadipaten di Selomanik Kalilu Kalilu KRT Jogonegoro sebagai penguasa Selomerto KRT Kerto Waseso dan KRT Setiwonegoro di Kalimbawang Jogonegoro yang teman-teman di sini makam-makam orang-orang istimewa ini Bupati Wonosobo pertama beliau ini Kanjeng Kanjeng Raden Tumenggong Setiwonegoro wafat wafat 1871 di samping beliau adalah Simbah Ulhu Yai Muhammad Sholeh ini dikomplek Negoro Negoro kita explore makam yang di area sini saya kurang tahu ini pohon apa saya ajak jenengan kembali untuk teman-teman yang melihat video saya ini mari kita doakan yang terbaik untuk beliau Simbah Ulhu atau Yai Muhammad Sholeh dan Kanjeng Raden Tumenggong Setiwonegoro Bupati Wonosobo pertama dan tidak lupa lagi ahli kubur yang di area pemakaman sini teman-teman di area pemakaman sini semoga beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di syafaati oleh Kanjeng Nabi Muhammad salam dan dijauhkan dari fitnah kubur serta para pembuat kiceng-kiceng ini teman-teman kiceng-kiceng ini semoga juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya yaitu tempat di surga ala hadinya syafaati Rasulullah Allahumul Fatiha A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Arrohmanirrohimmalikiyumidin Iyakana buduwa Iyakana stain Iyidina syurwatul mustaqim syurwatul lazina'an amta'alayhim Gwairil magadu bi'alaihim waladolin Amin kita lanjut ke makam ke makam Habib Elwi ini makamnya sepuh-sepuh teman-teman di sini banyak nisan-nisan yang ada lambang atau ada hulan tumanggalnya seperti ini ini banyak sekali disini nah seperti ini amit ini ini ulan mangga Allah aslam amir jadala ila Allah aslam amir bergur Allah ayyala cahay yalai salam aslam